Hai assalamualaikum halo teman-teman drummer gua aget kali ini gua mau bikin video tutorial tentang teknik double pedal hilltow atau double stroke di drum gua ini dikarenakan banyak teman-teman drummer yang request dan bagi teman-teman yang belum tahu apa sih teknik hilltow itu di awal video ini akan gua praktekkan dulu teknik hilltow tersebut let's go selamat menikmati jadi eh sebelum lanjut ke tutorial gua mau liatin dulu drum set gua di sini gua pakai drum electric Nox Dem2UX dan ada beberapa tambahan symbol ya seperti ada splash stack sama Chinese di sini ini buatan gua sendiri ya dan di sini gua pakai double pedal file demon drive ini cocok banget ya buat permainan hilltow gua dikarenakan ini udah longboard dan enak banget untuk hilltow dan untuk modul gua pakai Roland TM2 untuk kicknya ya untuk kick gua pakai Roland TM2 gua pakai satu channel karena gua pakai pad drum drum ya dan setelah drum ya dan setelah ini kita lihat settingan double pedal gua come on nah jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita mau memainkan teknik hilltow yang pertama untuk bass drumnya untuk headnya gitu kalian harus setting sekencang mungkin lagi tuh untuk headnya kalau kalian pakai drum akustik kebetulan gua pakai pad drum drum elektrik jadi ini udah kenceng ya udah gak usah setting lagi tuh yang pertama sekarang yang kedua untuk tension ini nih pernya ini harus kenceng juga cuman kalau gua agak terlalu pulsi masih ada jarak sedikit ya betul kalau kalau kalian mau pulin juga gak apa-apa sih sebenarnya tapi kalau di demon drive ini kalau di terlalu pulih ribonnya terlalu ini terlalu kenceng banget mantulnya gitu ini segini udah cukup nah untuk fiternya kenapa ini ini juga sejajar dikarenakan kaki gua powernya yang kiri itu rada kurang dari yang kanan jadi gua kebelakangin biar powernya sama dan soundnya bisa rata gitu dan di bawah juga gua udah pasang pada trigger pedal sih tapi ga gua pakai karena gua pakai si pad drumnya ini nah untuk temen-temen yang punya Valdemondrive juga jadi settingan gua ini untuk bitter di garis yang tengah ini ini juga di garis tengah Hai cuman kalau yang kanan agak atas sedikit sih Hai gitu guys jadi mungkin itu saja untuk settingan udah cukup lah ya Hai jadi sekarang kita lanjut ke tutorialnya let's go jadi biar lebih jelas gua taruh kameranya di bawah ya guys let's go jadi sebelum gua praktekan di pedal gua akan liatin motion kakinya dulu ya jadi gini motion ya guys jadi si jari ini jari kaki kita harus stay di pedal jangan sampai ikut ngangkat seperti tumitnya ya jadi si jarinya tetap stay di situ nempel gitu jangan sampai ngangkat karena kalau jari kaki kita ikut ngangkat suaranya gak bakal konstan walaupun itu pakai trigger modul sekalipun nah ini contoh yang salah guys Hai ini gak bakal rata soundnya patah-patah lagi tuh gak nyambung sama pedal kirinya nah kalau ini contoh permainan hill2 yang sering gua pakai gini guys jadi si jari kaki itu nempel yang ngangkat itu siapa namanya si tumitnya itu sambil rata ngedorong dikit ke depan itu nah ngedorong gitu nah jadi motion lagi guys nah agak ngedorong gitu sih ini ya sih jari kaki agak ngelorong kedepan makanya gua gak pakai sepatu atau kosaki karena biar sih kaki gua bisa ngerada ngerem di pedalnya sih kalau pakai sepatu atau kosaki ini licin jadi gak bisa ngerem gitu itu sekarang gua praktekin lagi guys selamat menikmati selamat menikmati dan sekarang gua mau coba pakai Micronom padang pake tempo 120 ppm come on guys dan sekarang gua coba 130 bpm kita coba di 140 bpm wow setara lagu jasad ini wow gila sih ini dengan hill2 pengen kecepatan segitu tidak terlalu menguras tenaga guys itu kelebihan hill2 dan sekarang akan gua tester hill2 gua lengkap dengan tom dan simbolnya come on bimbit 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 dungu selamat menikmati selamat menikmati kita bisa bermain 1 per 3 2 dengan motion seperti 1 per 16 gitu jadi tenaga kita tidak terlalu terkuras ketika kita running untuk koreksi bisa kalian komen di bawah ini dan jangan lupa like and subscribe karena subscribe kalian sangat bermanfaat buat perkembangan channel gue oke guys thank you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax